Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Banten mencopot alat peraga kampanye pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2024. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Memasuki masa tenang, KPU dan bawah seluruh Kabupaten Pandeglang mulai mencopot APK yang terpasang di sejumlah titik. Kegiatan ini melibatkan petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Selain itu, Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang, Falahudin juga meminta paslon untuk tidak melakukan aktivitas kampanye selama masa tenang. Hal itu dilakukan agar pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar. Dalam masa tenang ini, kami memiliki kewajiban bersama dengan tim paslon ataupun partai politik dan juga stakeholder untuk membersihkan semua APK yang ada ataupun terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di tingkatan Kabupaten atau KPU Kabupaten, namun juga kami intusikan kepada seluruh jajaran kami eduk di tingkatan PPK, Kecamatan, dan PPS di tingkatan desa untuk bersama-sama secara simultan pada hari ini melaksanakan kegiatan pembersihan APK di wilayahnya masing-masing. Sementara pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang sendiri diikuti sebanyak empat pasangan calon, yakni paslon nomor urut satu Fitron Ruih Sandiana Jayabaya, nomor urut dua Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi, nomor urut tiga Uday Suhada Pujianto, dan nomor urut empat Aab Aptadi Ratu Anita Sangadiyah.